Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Gimana kabar kalian para people-people rebahan Saya harap kalian semua dalam kondisi terbaiknya Baik fisik, mental, dan dompet kalian ya Oh iya pada sesi kali ini Mimin mau ngebahas film yang sangat seru nih guys Film ini berjudul Beyond the Ridge Sebuah film yang menceritakan seorang kakek tua bernama John Dengan kejam mengejar dan menembaki rekannya sendiri Yang bernama Ben sewaktu berburu di gurun pasir Hal tersebut bukan karena tanpa alasan Melainkan John tidak ingin Ben membocorkan rahasianya ke polisi Karena dengan tidak sengaja John telah salah tembak Yang membuat nyawa seorang tak berdosa mati Oke tanpa berbahasa basi lagi Seperti biasanya Makan dulu sebelum makan Minum dulu sebelum minum Kemudian kalau sudah cuci tangan Dan silahkan pencet tombol subscribe di kanan bawah video ini Jika sudah yuk kita masuk ke filmnya Intro Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda Yang kerjaannya rebahan Ia bernama Ben Ini dia orangnya Di siang itu Ben terbangun dan melihat pacarnya di luar Ia berniat meninggalkan Ben dan pergi ke kota untuk kembali melanjutkan kuliahnya Dan selepas kepergian pacarnya tersebut Ia harus tinggal sendirian di gurun yang gersang itu Ben kemudian masuk ke dalam rumah dan tak lama Setelah itu ia mendapat pesan suara dari rekannya yang bernama Joe Dan menawarinya suatu pekerjaan untuk menemani seorang pengusaha yang kaya raya untuk berburu di suatu gurun Ben yang masih galau kemudian membiarkan pesan tersebut dan mengabaikannya Di suatu tempat makan Ben yang galau terus menghubungi pacarnya karena hanya ingin mendengar kabarnya saja Namun pacarnya tak juga menghubungi Ben Karena ia tidak memiliki uang lagi akhirnya Ben menemui Joe untuk memastikan tawaran sebelumnya Joe disini adalah seorang serif lokal di kota itu Di sana juga Ben bertemu dengan orang yang akan menyewa jasanya itu Ia bernama John Medic Setelah saling sepakat dengan harga yang akan dibayarkan John dan Ben otw ke tempat perburuan yang mereka maksud Di tengah perjalanan John dan Ben terlihat sudah akrab Di sini Ben menunjukkan foto kekasihnya yang baru saja meninggalkannya Setelah mereka sampai lokasi singkatnya mereka memulai perburuan pada keesokan harinya Karena hari ini sudah malam mereka memutuskan beristirahat di tempat itu Singkatnya malam itu mereka mengobrol dan saling mengenal satu sama lainnya Ben menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang timsar dan ia sudah meninggal Ben juga mengatakan bahwa tak lama sebelumnya terdapat kejadian Dimana satu keluarga yang meninggal misterius di kudun itu Saat Ben tertidur ia tidak sengaja bermimpi berasololeh dengan kekasihnya Namun seketika ia bangun karena mendengar suara air yang mengucur Dan setelah bangun ternyata John sedang menyeduh kopi di kegelapan malam Keesokan harinya mereka pun memulai perburuan Dengan berjalan kaki mereka mengamati setiap pergerakan yang kemungkinan hewan buruan Saat mereka berjalan tiba-tiba John menembakkan senjatanya ke barang-barang rongsok Hal tersebut membuat Ben marah karena membuat hewan buruan takut dan berlari Ben kemudian bertanya kepada John sudah berapa lama ia berburu John kemudian mengatakan ia sudah berburu sebelum Ben memakai popok John juga mengatakan akan menembak hewan buruan besar dan akan ditempelkannya di dinding rumahnya Ben kemudian bertanya tentang surat izin yang dimilikinya John yang kesal karena ia tidak mempunyai surat izin kemudian menyogoknya dengan beberapa lembar dolar Dan Ben yang pengangguran mudah saja disogok dan kemudian melanjutkan perjalanannya Sampailah mereka di suatu bukit dan memantau buruan di balik batu Ben yang bertugas dengan teropong sedangkan John bersiap dengan senjatanya Tak lama kemudian mereka mendengar suara pasir yang longsor John kemudian langsung menembaknya padahal Ben belum memastikan itu adalah hewan buruan atau bukan John pun kemudian menghampiri sesuatu yang telah ditembaknya untuk memastikan hewan buruan apa yang sudah ia tembak Namun saat mereka sampai ternyata Ya yang telah ditembak John adalah seorang parubaya Pria itu bernama Charlie Ben mengenalnya ia mempunyai rumah yang tak jauh dari gurun itu Ben kemudian berencana akan membawa Charlie ke kota Dan John pun langsung memberikan kunci mobilnya Namun saat John mengambil mobil tiba-tiba Ben yang mengetahuinya kemudian bertanya apa yang terjadi John kemudian menjelaskan bagaimana polisi akan mengadili jika ada dua peluru yang berbeda di dalam tubuh Charlie Dari sini John berdiat menjebak Ben agar ia tidak membawa Charlie ke kota untuk diinvestigasi John juga membuat kesepakatan dengan Ben di mana ia akan dimasukkan ke dalam universitas Dan diberikan sejumlah uang untuk kehidupannya yang layak bersama pacarnya Dengan syarat ia tidak membawa masalah ini kerana hukum Dan lagi-lagi pria miskin, pengangguran, dan sukanya rebahan kayak si Ben ini Menyepakati tawaran si John yang menurut Mimin dari sinilah awal mula permainan John dimulai Singkatnya mereka kemudian mengubur mayat Charlie dengan menutupi beberapa batu di bawah bukit Setelah itu mereka kemudian kembali ke mobilnya Saat John sedang mencuci tangan Ben berniat mengambil air lagi di dalam mobil Namun saat di dalam mobil ia memeriksa kembali handphonenya untuk memastikan balasan pesan dari pacarnya John yang melihatnya merasa Ben sudah mengingkari kesepakatan dan akan melaporkan ke polisi John langsung menodongkan senjata ke arahnya dan Ben kemudian membuang handphonenya John kemudian menyuruh Ben untuk membuka baju dan hanya menyisakan celana dalamnya saja John kemudian juga menyuruh Ben untuk berjalan kaki ke jalan raya sedangkan John akan mengikutinya dari arah belakang Sepertinya John disini berniat membunuh Ben secara perlahan dengan sengatan matahari di gurun itu Ben terus diawasi melalui teropong oleh John dari kejauhan Namun John kemudian mendapat telpon dari rekan bisnisnya Saat selesai menelpon John sadar bahwa Ben sekarang sudah tidak terlihat dan sedang melarikan diri Ia pun kemudian langsung memacu mobilnya untuk mengejar Ben Ben disini masuk ke dalam gua di area perbukitan itu Setelah berhasil masuk Ben menendang pintu itu agar kembali tertutup dan John tidak mengetahuinya Namun sialnya John menyadari adanya kepulan debu dan mengetahui bahwa Ben berada di dalamnya Ben terus merangkak dan ternyata gua tersebut merupakan jalan pintas menuju rumah Charlie Pria yang telah tewas ditembak oleh John tadi Di sana Ben mencari air minum dan pakaian serta ia menemukan peta barang-barang yang sudah Charlie kubur Di sisi lain John terus mengawasi lokasi itu dan menemukan sebuah pondok tua yang kemungkinan besar Ben berada di sana John kemudian memasuki pondok itu dan menemukan sebuah peledak John membakar peledak itu dan membawa sebagian lainnya Ben yang mengetahuinya kemudian berusaha mematikan sumbu peledak yang sudah terbakar Usaha tersebut sia-sia dan membuat ia berlari terbiri-biri termencret-mencret terkencing-kencing segera keluar dari pondok Charlie Beruntungnya ia berhasil selamat dari ledakan itu Namun apesnya ia harus berhadapan dengan John yang sudah menunggunya di luar John kemudian menyuruh Ben untuk melepas sepatunya dan kembali berjalan di bawah teriknya matahari gurun pasir Saat Ben berjalan ia kemudian mengeluarkan peta yang didapat dari rumah Charlie dan menuju ke bebatuan Di sana ia membuat alas kaki dari busa untuk melindungi kakinya dari sengatan gurun pasir Ben kemudian menaiki bukit dan berlari sekuat tenaga untuk kemudian mencari barang-barang Charlie yang sudah ia kubur Saat ia menemukan titik lokasi ia langsung menggalinya dan menemukan kotak kelereng dan ketapel milik Charlie Ia juga menemukan peta kecil yang menunjukkan terkuburnya air minum Bergegas Ben mencarinya dan benar saja disana terdapat satu galon air minum yang sudah Charlie simpan Namun di saat enak-enaknya minum air itu John kemudian menembak galon itu dan membuat galon beserta air di dalamnya tumpah ke tanah Ben yang melihatnya hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa Ben kemudian berdiri dan kembali melanjutkan perjalanannya Sedangkan Charlie dari kejauhan sedang santai mendengarkan musik dan membuat minuman Ben yang terus berjalan sepertinya sudah diambang batas energi manusia pada normalnya Namun di saat itu juga ia melihat sebuah bukit di depannya Dan dengan kekuatan ketekatan serta doa ibu Ben kemudian sekuat tenaga berlari menuju bukit itu Namun apalah daya tak kuasa dan tak berdaya Ben yang bukan superhero pun akhirnya terkapar dan pingsan John yang melihat Ben terkapar kemudian menembaki di area Ben pingsan Untuk memastikan apakah Ben benar-benar sudah mati atau hanya pura-pura saja Dan setelah beberapa kali tembakan Ben masih saja tak bergerak John yakin bahwa anak malang itu sudah tewas di makan gurun pasir yang ganas ini Di alam bawah sadar ia bermimpi sedang berendam bersama dengan pacarnya di goa tebing itu Di sisi lain John yang sedang kembali ke mobilnya sedang menelpon seseorang Dan betapa kagetnya saat ia melihat dengan teropongnya kembali Ben sudah tidak berada di posisinya Ia pun geram dan mengatakan mengapa kau tak mati saja John kemudian keluar dengan senapanya dan menembaki Ben yang sedang menaiki tebing Namun karena jarak dan kelembapan udara Serta John bukanlah Brandon ataupun Thomas Beckett Tembakan John selalu meleset dan tidak mengenai Ben Dan singkatnya Ben sekarang sudah hilang dari pandangan Dan dengan segera John langsung memacu mobilnya ke arah Ben Di sisi lain Ben sekarang sudah berada di goa dalam bukit itu Namun sayangnya air di dalam goa itu sekarang sudah mengering dan tidak ada lagi Ben berlindung di dalam goa tersebut sampai larut malam Dan akhirnya ada beberapa tetes air dari goa itu yang bisa ia minum dan mengembalikan lagi energinya Ia juga menyempatkan untuk berlatih menggunakan ketapel milik Charlie untuk melawan John Terlepas dari itu John ternyata juga sedang berjaga di luar dengan harapan Ben keluar Dan langsung menembaknya tanpa ampun lagi Namun saat John sedang buang air kecil tanpa disadari Ben keluar dari goa Dan langsung menuju mobil John untuk mengambil jaket dan bersembunyi di mobil itu John yang selesai kencing kemudian masuk ke mobil untuk mengambil sebuah minuman Namun ia menyadari saat menutup pintu kenapa lampu di mobilnya tidak mati Ia curiga dan memeriksa ke beberapa sisi mobil Ia kemudian masuk ke mobil dan menyadari John berada di belakangnya John langsung menyalakan mobil dan menabrak Ben Namun Ben dengan sigap langsung berbaring ke celah mobil untuk menghindarinya dan berlari kembali ke celah-celah gua Dan kemudian John yang sudah sangat kesal dibuatnya melempari bom ke arahnya bersembunyi Belum juga selesai dengan itu John kemudian kembali menembaki Ben hingga tak sadar bahwa amunisi yang dimilikinya telah habis Dan kemudian perlawanan dari seorang pemuda pemalas yang kerjaannya rebahan pun diperlihatkan Kesokan harinya John yang sudah sadar menyadari bahwa ia sudah terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa Ia berusaha merayu dan menyokok Ben dengan uang Namun Ben yang sudah tidak lagi percaya dengan bualan itu berniat untuk membawa John ke serif Di sana Ben juga dipenjara namun pada akhirnya juga dibebaskan setelah semuanya diselesaikan dengan orang dalam Tapi bangsanya John juga berhasil kabur dengan menggunakan helikopter Ben yang sudah tidak tahu lagi kemana akhirnya mendatangi pacarnya di kota Ia menjelaskan semuanya dan kemudian memeluknya Sebelum ending kita diperlihatkan dengan John yang sudah berarah di depan rumah dan berniat akan membunuh Ben serta pacarnya Namun disini Ben yang sudah bersiap kemudian Dan film ini pun selesai guys Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton editan saya yang apa adanya ini Sudikiranya kalian subscribe jika kalian suka dengan channel ini Like jika kalian suka dengan video ini Comment jika kalian ingin mengemukakan pendapat kalian Dan share ke teman kalian jika kalian merasa teman kalian butuh hiburan Sayang aja disini sampai ketemu lagi di video A4Movie selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh